Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang calon hidukan atau breeding hasil kandang di catur unggas Dan ini jenis rambun ya teman-teman Jadi sekalian kita akan memberikan informasi untuk saat ini sampai saat ini Kita mendapatkan tetasat berapa ekor Selain itu juga kita memberikan informasi waktu yang tepat Teman-teman breeding untuk calon indukan Ya mungkin yang mau ternak Ini dari anakan Itu bisa dikira-kira ya waktu yang tepat Supaya nanti yang pasti terhindar dari kendala-kendala penyakit yang terutama ya Oke sebelum kita berikan informasi dan kita bahas Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari catur unggas channel Kemarin kita sudah rilis ya untuk di facebook ya Kita rilis lagi di youtube ini ya Jadi total keseluruhan panenan perdana entok rambun di kandang catur unggas itu sekitar 37 sampai saat ini Sehat-sehat ya ini teman-teman 37 ekor ini masih ada lagi yang diarami oleh indukanya Di kandang nomor 2 kandang sekat Ya nanti kita akan rilis lagi ketika penetasan Dan ini breeding di kandang catur unggas ya Sekitaran mungkin kemungkinan ini rencana sih mau semuanya saya breeding Cuma nanti kita lihat dulu Ya kalau untuk jumbo sendiri kita udah lumayan Yang untuk penambahan itu khusus jenis genetika rambun Karena rambun sendiri kita baru punya 6 betina dan 1 pejantan Jadi kita akan nambah cukup banyak Nanti kita akan berikan informasi update untuk perkembangan Kira-kira nanti penempatannya dimana Terus kita akan memberikan informasi atau berbagai informasi untuk teman-teman yang ingin breeding atau pembesaran khusus untuk indukan sendiri Jadi dipakai untuk indukan sendiri itu yang paling tepat Bulan sekitar udah menginjak musim kemarau ya teman-teman Dan ini untuk bulan 6 udah mulai tidak ada hujan Maka dari itu waktu yang pas Bulan 6 itu sudah termasuk pas menjelang tahun baru juga Jadi untuk breeding sangat bagus Dimana Itu nanti Kalau untuk tahun baru udah umur 6 bulanan Udah besar-besar Terus kalau untuk breeding 6 bulan Bulan satunya udah bisa produksi Ya itu udah menginjak musim hujan Jadi kenapa kita menghindari musim hujan Karena musim hujan itu biasanya rentan untuk anakan terutama Ya rentan untuk anakan terkena penyakit Jadi kita minimalkan untuk musim hujan ya Kalau bisa udah produksi Tapi kalau teman-teman itu udah biasa atau berpengalaman Tentu saja tidak masalah ya Walaupun musim hujan tetap jalan terus Terus untuk perawatan sendiri Kita tidak menggunakan lampu ya Di kandang caturunggas tidak pernah menggunakan lampu Cukup hemat ya Dari mulai jumbo juga tidak menggunakan lampu Kita kandangnya itu pindah-pindah Jadi di kandang besar Di kandang kecil seperti ini Kita keluarkan di pagi hari sampai sore itu udah wajib Jadi tidak monoton di satu tempat Dimana itu nanti Berkemungkinan ya Terkena amonia ya Kalau tidak dipindah itu amonia yang Sebenarnya Penyebab utama kematian Dari anakan entok Jadi dipindah-pindah Udara juga harus leluasa Di malam hari Kandang Usahakan Di tempat tertutup Ya walaupun tidak tertutup rapat Kalau udah di dalam ruangan itu udah aman Menurut caturunggas ya Jadi udah Biasa Dan untuk anakan entok ini bisa 100% hidup semua ya Tanpa mengalami kematian Dimana untuk Satu tetasan ini yang kemarin mati itu kan Insidennya diindukannya ya Diindukan Yang Kendala-kendalanya itu dari Indukan yang kurang Pinter untuk Merawat anakan Mungkin kegencetan Apa itu Kakinya Seperti itu Ada yang dipatuk Seperti itu Ada juga ya teman-teman Jadi kalau untuk perawatan sendiri Selamat Selamat teman-teman itu rajin untuk Membersihkan kandang Terus Membersihkan tempat makan Mengganti Itu sudah Dipastikan Untuk anakannya bisa hidup semua Itu pengalaman caturunggas Dan ini Untuk pergantian dari Tempat minum Itu kalau Enggak ada Gantinya Teman-teman ya Itu alangkah baiknya Satu hari itu Dua kali diganti Kalau malam Itu apakah diberi Minum dan Pakan Iya Jadi di pagi hari Itu harus dicuci Untuk tempat Minumnya Diganti Ya Diganti nanti sore juga Seperti ini Tempat pakan Dan minum Diganti Terusahkan Jangan Dibuang airnya Langsung diganti Nanti jangan Jadi didiamkan dulu Sekitar 30 menitan Ya Paling cepat Paling lama ya Satu jam Supaya apa Karena di dalam Air minum itu Nanti Teman-teman Yang sudah Biasa ya Pasti Baunya Enggak enak Jadi itu Ammonia Atau Air lur Dari Anakan Anakan yang Sisa Pakan Sebelumnya Itu Biar udara Di dalam Air minum itu Digalon Ya Itu Biar Keluar dulu Nanti Setelah Tidak ada Bau Baru Diberi Ganti Air Jadi Ini hal Sepilih Tapi Kadang-kadang Masih Aja Ada Ada Yang Bertanya-tanya Ya Ketika Banyak Anakan Yang Mati Kecuali Kalau Dia terkena MB Atau Bakteri Ya Bakteri Itu Juga Karena Tempat Pakan Dan Minumnya Kurang Bersih Oke Mungkin Itu Saja Jadi Kita Update Terus Kita Punya Bahan Untuk Braiding Bulan 12 Bulan 1 Nanti Saya Pastikan Udah Bisa Panen Kita Atau Bisa Nelur Udah Nelur Sekitar 7 Bulanan Jadi Ikuti Terus Untuk Perkembangan Kita Akan Rilis Di Dua Platform Di Facebook Dan Di Youtube Ya Jadi Masih Banyak Lagi Untuk Tetasan Tetasan Itu Untuk Angsa Sendiri Ada Sekitar 11 Butir Mungkin Nanti Totalnya Ada 12 Butir Sudah Diarami Tapi Ada problem Ada masalah Dengan Entok Nanti Kita Akan Rilis Apa Permasalahannya Terus Untuk Jumbo Sendiri Kita Belum Mendapat Tetasan Itu Sudah Ngeram Juga Ada Bareng Bareng Mungkin Bareng Yang 20 Butir Di Kandang Sekan Nomor 2 Di Rambo Nanti Kita Akan Rilis Juga Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Semoga Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Pendukung Para Pecinta Enggas Seperti Catur Enggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Catur Enggas Channel Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Informasi Dari Catur Enggas Channel Tidak Sampai Di Kalian Saja Dan Untuk Teman Teman Yang Berminat Untuk Pembelian Lentok Jumbo Anakan Nentok Jumbo Telur Fertil Lentok Jumbo Bisa DM Langsung Di Instagram Catur Dan Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Catur Enggas Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Kelancaran Rizki Setah Pelindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Dan Untuk Teman Teman Yang Belum Mengikuti Facebook Catur Enggas Bisa Follow Untuk Genetika Rambon Dan Juga Angsa Bisa DM Langsung Di Instagram Catur Enggas Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 selamat menikmati